Assalamualaikum cuy Gua Prabu dan di video kali ini kita seru-seruan lagi ya Kita challenge lagi Dan hari ini gua udah nyiapin base Kalau misalnya bentuknya kayak gini ini biasa aja Tapi nanti kalau udah ada bangunannya Ini bentuknya bakalan mantap banget ya cuy Kita bakal coba base ini Dan seru-seruan kita kali ini Menggunakan serangan bebas cuy Oh iya buat kalian nih yang mau ikutan seru-seruan bareng gua cuy Kalian tinggal join aja ke clan ini nih Ke clan disanguin Dengan kode 2YCV00K9L Setiap Rabu pagi dan Rabu sorenya Kalian boleh balik lagi ke clan masing-masing Seperti yang kalian lihat Saat mau mulai challenge ini anggotanya penuh cuy Jadi Kalian tinggal join aja Rabu pagi Dan ntar sore juga bakal kosong lagi cuy Eh ntar sore Bener ya ntar sore Walaupun di video ini gua upload kamis Tapi gua challenge-nya setiap hari Rabu cuy Oke Dan Untuk kali ini Kita langsung aja Nah jadi bentuknya kayak gini nih cuy Ini ada Base dengan boneka mata ketapel ya Hidungnya pake eagle artillery Kita lihat seperti apa kekuatannya Langsung aja kita menuju ke serangan yang pertama coy Oke coy dan ini dia serangan yang pertama Yaitu dari Rabu Kayaknya dia bawa Apa nih Elektro dragon Kekuatan si ketapelnya Apakah mampu bertahan Menandingi elektro dragon coy Kita coba tunggu serangannya dari mana Tunggu Mana nih Gak turun-turun boy Kagak turun-turun Woy Oke Udah sambaran petir dari atas Siap Ini kok dikit banget ya Kok dikit banget itunya cuy Apa namanya Langsung coy Langsung tewas ya Langsung tewas archer queennya Kita lihat dia nurunin balon Oke Ada barbarian king Lepernya kecil-kecil banget Ini rapunya kayaknya masih tonal kecil Sepertinya Ini luar biasa banget keberaniannya Jadi gua suka nih yang kayak gini Walaupun tonal kecil Dia mau ikut meramaikan Ikut seru-seruan challenge Perlu gua Ini luar biasa ya Ini luar biasa banget Ini kemungkinan tonal 12 kayaknya Atau tonal 11 ya Elektro dragon ini di tonal berapa Gua lupa bahwa itu Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Yang tau elektro dragon munculnya di tonal berapa Kasih tau gua ya Gua tunggu Oke Dan ini dia Serangan yang pertama Dari rapkas Sepertinya gak akan bertahan lama Tapi luar biasa Atas kegigihannya Thank you banget Udah mau ikutan challenge bareng gua ya Buat rapka ya Kita coba lihat Serangannya sepertinya udah selesai Dan ini memang Base-nya terlalu kuat ya Karena emang tonal 13 Ngelawan rapka ini Mungkin baru tonal 11 Ya mungkin ya Gua lupa aja Tapi atas kegigihannya Keberaniannya ini luar biasa coy Oke Kita langsung aja ke serangan yang kedua coy Dan ini dia serangan yang kedua Dari kleser lumajang Kleser ya Dia ngebawa 12 petir nih Kekuatan petir Dari kleser lumajang ini Seperti apa Gitu coba Oke Wow Air defense-nya langsung hancur coy Waduh Terlalu rapat Menar di air defense-nya coy Langsung pecah Ampun Kita lihat Nyerangnya dari posisi atas Tentu saja eagle artillery ini Bakal mengamuk ya Kita lihat Amukan dari eagle artillery gua coy Seperti apa amukannya Tentu saja gak bawa hero ternyata Cuman bawa satu hero yaitu Barbarian king ya Oke Kita lihat Barbarian kingnya udah mulai turun coy Kekuatan si naga ini Seperti apa Si naga api mulai menyerang Di bawah ini cuek banget Naga apinya cuy Gerobaknya udah hancur Dan ada balon disana Disembur-sembur Sama Semprotan halilintar gua Dan ini udah dapet 45% ya Kita lihat Apakah bisa dapet 50% Masih 45% Oke Elektro dragonnya Disemprot-semprot Dan ternyata 46% Kita Keserangan Yang ketiga Coy Percobaan bagus dari Cluster Lumajang Thank you Kita lanjut lagi Nah ini dia Serangan yang keempat Dari tidur manis ya Wih mantep jiwa coy Eh Kepencet balik keberanda Enggak Hei nih Dia ngebawa ada Naga inferno ya Wow Inferno gua ngelawan Naga inferno ya Kita lihat Semburan dari Naga inferno nya Dan dia mulai Wih di atas ada apa coy Ada keributan Sepertinya di atas Ada si penombak Yang udah mulai Wih mau bawa Bawa hewan ternak Bro Si penombak Hewan ternak coy Disini Eh penombaknya yang mana Oh ini penombak gue coy Beda Yang sana no Penombaknya udah level 25 Gila ngeri coy Udah level 25 Waduh Valkyrie gua dikasih S Waduh dua kali Dikasih S dua kali coy Wah Valkyrie gua gak selamat Valkyrie gua gak selamat Come on Come on Hajar dia Hajar dia Hajar dia Sampai tewas Hajar sampai tewas boy Oke belum tewas Bukit lagi Belum mampusnya coy Dan ini dia Naga Inferno Wih Naga Inferno nya mulai ngamuk Kita lihat Kekuatan si Naga Inferno nya Bakal sampai mari Banyak banget spell Eh coy Banyak banget spell S gua liat Kita liat Si Naga Inferno nya Udah nyaris habis Dan ya Naga Inferno nya habis Serangan ini 54% Oh gak ada hero yang lain Mungkin lagi di upgrade Kita coba Next ke yang selanjutnya Dan ini dia serangan yang selanjutnya Dari Hihaiho Serangannya Seperti apa Dia bawah hero nya Oh gak ada satu ya Dia ternyata menggunakan Naga api Bareng balon Ada super balon coy Ada balon roket Wah ini gak asik Ada balon roket Ngumpet coy Kita lihat Kekuatannya Ada Japlin juga Dan ini sepertinya Bakal dapet 2 bintang Wih Cepet banget larinya boy Japlin nya udah sampai Ke Town Hall Dan ini dia Iya Iya Bisa Bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak Gak pecah coy Town Hall gue Gak berhasil Dipecahin Oke Ada Apa namanya Green Warden nya udah Rage Sepertinya Oke dan ini dia Udah dapet 34% Untuk serangan Yang dari Kike ini Oh Ternyata masih ada ya Masih ada 2 hero yang belum turun Kita lihat Hero nya bakalan turun Kemana coy Dari belakang Ternyata Kedua hero nya Oke Si penombak Sama Archer Queen Ada disini Dia udah dapet 39% Kita lihat Oke Dikasih rage spell Dan mulai nge rage Apakah bisa Beradu Barbarian King Gue terlalu kuat Barbarian King Balik lagi King Wih Waduh Malah berangkat Si King Gue malah tewas coy Oke dan ini dia Serangan Dari Haihe ini Dapet 41% Kita keserangan Yang terakhir Ya coy Dan ini dia Serangan yang terakhir Dari Wayan Yang kekuatannya Menggunakan Baby Dragon Sama ada lagi Balon Kita lihat Dia sumbangannya Bawa Javelin Sayang banget Javelin nya level 2 coy Dan air defense nya Udah dihancurin Air defense nya dihancurin Lagi nih kita lihat Gak ada yang mau Ngancurin Eagle Artillery Pake petir ya Gak ada cuy Dari tadi Padahal kayaknya oke nih Si Eagle Artillery ini Diancurin Pake petir Ngapain ini disini Oh semprotan alilintar Gue hilang Kita coba lihat Mulai masuk Javelin nya Ke area tengah Oke dan udah Di rage Aduh coy Mau Aduh Hancurin Keposong Oh Ada Wah Ada boy Ada Ngilang Tiba-tiba tunnel gue Gila Tiba-tiba ilang ya Tunnel saya coy Gila Gila Cepet banget Pergerakannya ya Dan ini dari belakang Mulai ada Baby Dragon Beberapa lagi ya 43% Kita lihat Apakah bisa Masuk ke dalam Oke Baby Dragon yang dibawa Udah mulai masuk ke dalam Ya coy 47% Oke Masih ada sisa 2 Baby Dragon Kita lihat Habis ya Dan ini dia Dapet 53% Serangan dari Wayan Lumayan nih ya Dia dapet 53% Berarti Serangan ini Untuk tunnel yang tinggi ya Kalau tunnel yang rendah itu Kan Oh Ternyata dia ada goblin Anak goblin Ada bayi goblin nih coy Makanya dia Tadi tiba-tiba Tunnel gue ilang Oke lah coy Kita balik Dolo ke home ya coy Oke coy Jadi itu dia Seru-seruan kita kali ini Dan ternyata Seru-seruan Base ini terlalu kuat ya Kalau dibuat challenge Terlalu kuat coy Karena ini emang gue pake Base nya ya Itu base war coy Tapi ini emang keren banget Bentukannya seperti ini Buat kalian yang mau pake nih Yang tonal 13 Ini cukup oke Bisa kalian Cek aja Disini nih Base nya seperti ini ya Untuk tampilannya Kalian tinggal ambil aja Atau kalau Misalnya kalian perlu linknya Nanti gue kasih linknya ya Tinggal DM aja Ke instagram gue At disanguin coy Oke Jadi seru-seruan kali ini Segitu aja Buat kalian nih Yang mau ikutan lagi Di minggu depan Jangan lupa Join aja setiap hari Rabu Ke klien disanguin Dengan kode 2YCP00Q9L Cuy Gue seru-seruan Setiap hari Rabu siang Dan kalian boleh join Rabu pagi Rabu sorenya Boleh balik lagi Ke klien masing-masing Untuk seru-seruan kali ini Segitu aja coy Oke Mungkin Buat kalian yang belum kebagian Bisa ditunggu Di Rabu depan coy Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue Selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Selamat menikmati